Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku mau hunting hewan Atau hunting ikan ya guys ya Untuk di aquarium ini guys Kalau temen-temen perhatikan Ini aquarium udah cakep banget Udah bagus banget Karena bawahnya tuh dikasih lemari Dan lemarnya tuh kayak harmonis banget Sweet sama atasnya guys Nah, tapi isinya disini Cuma ikan pari dan ikan Apa ini namanya aku? Agar lupa Odopike guys Sama Odopike ya Jadi cuma dua Kenapa cuma dua? Karena memang sebelumnya tuh Mereka berdua ini Kita taruh di tank utama kita guys Yang disini nih Tanknya ya Ini gak kita nyalain lampunya Karena siang-siang Ini juga yang lain dinyalain Karena kebutuhan konten aja sih Nah, jadi karena dihajar Kita unggisiin dulu disini Dan akhirnya jadi Tank mereka berdua disini guys ya Kalau aku liat itu udah oke Nah, aku tuh rencananya mau nambah ikan lagi Cuma ikannya Hmm, kayaknya ikannya gak terlalu gede lah ya guys ya Aku tuh rencananya mau beli ikan hantu guys Atau mungkin temen-temen taunya namanya Black Ghost kali ya Nah, Black Ghost ini salah satu ikan Yang bener-bener lucu banget Dan unik banget Jadi gak kayak ikan biasanya Kalau menurut aku ya guys ya Dan kalau menurut aku mungkin Cukup cocok ditaruh disini Karena memang tanknya itu tuh gak terlalu gede Dan gak terlalu kecil juga guys Nah, tapi aku tuh nyari-nyari Black Ghost biasanya banyaknya yang Ukurannya kecil Kayak 5 cm Itu kan terlalu kecil ya Nah, aku tuh udah cecet Udah cari-cari Ternyata aku dapet Ikan Black Ghost yang ukurannya tuh agak gede Yaitu sekitar 12 cm-an guys Nah, 12 cm Kalau taruh disini sebenernya Agak riski Tapi ikan sepat aja gak dimakan kan Jadi kemungkinan Ikan sepat gak dimakan Ya sih itu juga Gak dimakan lah ya guys ya Nah, jadi sebelum kita kesana Karena hari ini sebenernya aku Shootingnya hari Kamis Dan hari Kamis ini adalah Waktunya makan-makan buat mereka Ya guys, jadi aku ada Canamaru Nih, dia udah gak muyung lagi sekarang Udah lumayan oke ya karakternya Nih, kita kasih cermin juga tuh dia Guys, udah agak galak ya Jadi si Canamaru ini kalau galak Dia mulutnya kayak kebuka gitu Kayak kebawah gitu Cek banget sih mulutnya sumpah guys Terus ini dia warnanya juga Sudah cukup keluar ya Ini ada Canamaru juga Disini kita program Hanya Senin Kamis makannya guys Tuh Sebenernya setiap hari makan Tapi makannya kecil-kecil Sedikit-sedikit Nah, disini juga ada Keman Santik nih Kalau temen-temen perhatikan ya Ini dia masih santui disini ya Dan dia masih jelek karakternya Karena masih kecil juga Dan baru masuk kemaren banget guys Ini kita langsung aja Mau kasih makan ya Nah, si kuning ini Aku mau kasih Tapi aku kasihnya ke si Pulch ya Ke gedean gak sih ini? Gede ya Eh, bukan ini salah Ini pelet guys Bukan pelet Sorry, ini ya Ini juga pelet guys Sorry Ini aja deh, ini dulu deh Dia dulu Kita kasih makan yang merah guys ya Karena terakhir kita info Kata Inzi Bagusan dia warna merah Kayak orang-orang gitu kuningnya Kita bagi dua dulu kali ya Masuk gak ya? Ini agak gede sebenernya guys Kita kasih Mana sih? Terus buka dulu Wah, ini belum dibuka nih Kegel kebuka dulu Wih, dia udah lompat guys Nah, ini ya Kita langsung aja kasih Ya Allah Ini gak buka Kebuka gak sih ini? Takut nyampe Gak buka Woi Gila sih Dia langsung nyamber ya Emang udah leper-leper banget sih Kayaknya Oke guys Langsung nyamber Yuk, kasih makan lagi yuk Eh, udah lepe Kasih makan lagi Tuh, satu lagi dah ya Ini sebenernya Satu udang sih Udah cukup biasa gitu ya Dia Yang ini sih lagi puasa ketat nih guys Nah, ini kita kasih Yang yellow guys ya Kalau kita lihat-lihat Mungkin panjangan ini di ukurannya Tapi gendutan ini Maksudnya kayak kepalanya gede gitu Kemungkinan dia Bisa juga kita kasihin ini Ini yang warna kuning guys ya Karena dot-dot kuning ini tuh kurang banget Udah udah galak sekarang loh Galak apa lapar nih? LAPAR 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 Kayaknya guys ya Dibilang galak Masa menentunya belum galak-galak banget sih Cuman bersyukur lah Ini dia udah lumayan lah Tapi dia gitu Kalau misalnya dikasih makan Langsung ke belakang Ini juga nanti dibetulin lagi ya Aquascape-nya ya Namanya juga cana X Aquascape Nggak akan 100% bener guys Pasti begitu Ini kita kasih lagi Satu lagi dah Nih ya Ini kita kasih Dia masih disana ya? Ngerusak aquascape anda ini Hei Kok dia masih mau makan guys? Nah sip lah Ya, kembali lagi Punyaku Banyak orang nyuruh dia diet ketat Kalau diet kayak Kak ini dietin dong Ini soalnya kegendutan gitu Emang bener sih kegendutan Biarin ya kasih Pasti makan segini aja Sip Oke, biarin aja dia makan Semoga warnanya makin bagus Nih, dia udah mulai berubah lagi warnanya nih Udah makan langsung begini dia Eh, sip guys Oke lah Jadi kayak gitu ya guys Sekarang kita langsung aja Ciao Buat ke tempat yang tadi aku sebutkan Dan semoga disana Kita mendapatkan ikan yang cocok guys Let's go Guys, aku udah sampai Di Anggrek Aquarium Nah, disini ada di Jalan Anggrek Di Bandung Aku juga pernah kesini Pernah konten juga disini Dan sekarang kita langsung aja Buat hunting Black Ghost-nya guys Nah, tapi sebelum itu Ini ada sedikit perubahan disini ya Koi ini mah sama nih Koi itu sebenernya bagus banget sih Parah Nih, ada disini nih Tuh Kelihatan gak nih? Tuh ya, ini ikan-ikan koi guys Itu bagus banget Dan dia tuh Kalau misalnya dikasih makan kayak gitu Langsung pada naik-naik Mungkin agak susah liatnya ya Nah, itu dia tersebut guys Nah, disini juga ada Aquarium Laut Dulu tuh ada sebenernya Aquarium Laut Cuman dulu gak kayak gini Nah, ini mungkin ada Tapi belum siap juga guys ya Ini coral-coralnya juga Belum diisi lagi Jadi, emang baru diisai laut doang Nah, ini nih Ini baru nih Ini baru nih Ini baru nih Biasanya kalau setelan kayak gini Dikasih cichlid Nah, ini ada jenis parrot Ada jenis ini juga nih Apa namanya? Oscar Carrada Parrot-parrotan ada Sama ikan-ikan caveat juga ada Sama tinbar juga ada Dan lain-lain guys Nah, ini juga Disini ada penaman-penaman juga disini Ikan koi lagi juga disebelah sana Ini sebenernya tuh ada Anakan-anakan gitu sih Disini Anakan koi impor ya Kalau dulu Nah, ini dia Ada di dalam sini nih Anakan-anakan koi impor nih Ini juga sama Ini juga ada ikan komet sih Pokoknya disini tuh tempat-tempat koi lah ya Ini sebenernya ada Air laut juga disini Kalau kita cari disebelah sana Nanti kita coba cek aja dah Coba lihat-lihat juga Apa yang ada disini ya Silahkan aja masuk Kita lihat Kira-kira ada gak ikan-tekos yang kita cari Yuk Ini juga bikin aquascape kayak gitu Bagus Cuman ya perawatannya sih Kecuali kalau udah mature ya Kayaknya udah mature kayaknya guys Jadi udah siap buat Ditaruh ikan Dan ditaruh tanaman Dan sudah Ngetaruh banyak maintenance lagi juga Udah aman lah Soalnya airnya udah mature Sebelah lagi disini ya Disini juga sebenernya jual-jual yang kayak gini nih Jadi temen-temen kalau misalnya udah discape-scape kayak gini Langsung ambil Itu dijual juga Langsung bawa gitu loh ini Kayaknya dikasih tanaman-tanaman Pokoknya ini temen-temen Kalau mau sama scapenya Langsung dibawa Nah ini kalau misalnya gak terawat Bakal kayak gini Dit Jarang di water change lah Jarang di apel Nanti dia alganya meledak Kalau ini tank laut Tapi masih cycling kayaknya deh Kalian bisa kelihatan juga Ini masih ada brown alga-alga kayak gitu Biasa-biasa kalau proses cycling emang sebulan Ini tuh cukup memakan waktu Makanya kita agak males Pihara air laut tuh begitu sih Ini juga sebenernya Oke cuman belum di rapihin lagi Kayaknya air laut juga deh Di bawah Enggak deh ini air tower guys Soalnya kan jupang Tapi lampunya terlalu biru ya Jadi kurang terlalu terlihat Oke Itu juga air laut masih cycling tuh Nah ini air laut masih cycling juga gak Kita lihat sih Wah kita lihat lagi ke dalam Terus ini dia Ini panjang banget Keren sih Nah ini nih temen-temen ini Biasanya nih Dulu tuh ada black ghost Tapi di bagian sana Kita langsung aja liat ya Disini ya Lepas itu sebelah mana ya Black ghost 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 Dimana ya dia Oh ini nih ada black ghost guys Tapi ini ukuran kecil Kok ini mah Ini black ghostnya kecil Ini kok putih-putih begini ya Kayak yang itu beneran ya Kalau misalnya ada putih-putih begitu Itu kenapa ada putih-putih gitu ya Apa dia Ih sumpah ya guys Saya baru pertama kali liat guys Yang ada putih-putih begini Apakah dia memang aslinya begitu Atau dia ada penyakit Atau dia ada Suatu kelainan melanistik gitu-gitu Gak tau deh ya Oh ini juga ada nih Guys Black ghost juga nih Ini ukurannya kecil Kecil banget nih Koleh sekecil ini mah Insya Allah lah Tertelan ya Ini juga ada black ghost yang agak gede Ini ukurannya agak besar Tapi sepertinya bukan yang ini Yang kita bakal angkut Ini harganya juga jauh dit Ini yang kecil Sekecil ini Rp 15.000 Yang segini harganya Rp 20.000 nih Ini Rp 20.000 Tapi yang ini nih Satunya lagi tuh Yang itu dit Harganya bisa Rp 80.000 Tuh Bisa jauh banget harganya Kenapa bisa jauh Karena mungkin bisa kelihatan ya Disini pertumbuhan black ghost Berarti gak terlalu cepat guys Karena setahu aku Kalau misalnya cepat Pasti harganya gak akan terlalu jauh-jauh banget Kita bakal lihat lagi disini ya Ini ada arowana juga dit Aku biar arowana spread nih Tapi kayaknya kalau spread Kayaknya gak akan kita taruh di tank yang sama sih Kayaknya bakal kita pisahin tanknya ya Waktu-waktu tujuh bisa tulis di kolom komentar ya guys ya Ini juga sama nih Arowana-arowana Ini golden red crossback Aku gak ngerti ya Yang kayak gini-gini Golden red crossback gitu-gitu tuh Ada dimana perbedaannya Harus banyak ke orang Yang pasti kalau spread gitu Aku bisa bedain Ini arowana spread nih Nah ini harus spread nih Ini sini nih Tapi kalau spread masih kecil kayak gini Gak kelihatan nih Gak kelihatan dia super spread Karena pada dasarnya Super spread yang bener-bener Kayak bener Apa kelihatan Sedangkan treatmentnya Jadi nanti di treatment Pake tanning gimana-gimana Baru rednya bakal kelihatan Nah tapi kalau misalnya kayak gini Gak akan terlalu kelihatan Ini juga ada CHF nih Sebelah sini nih Jarang CHF tapi Ini ada nih ternyata CHF di sebelah sini guys Chinese hyphen ya Cukup bagus Kita masih nyari Tadi tuh aku udah nge-chat Kayaknya Ketanya ada black goose yang agak gede Nanti kita langsung aja ke CHF-nya nih Kita coba cek ya Ini juga ada ikan apa nih tau dah Gak tau ikan apa ya Kita cek lagi Sebelah sini guys yuk Ini biasanya ada predator-predatoran disini Tapi sekarang tidak ada ya Perpartinan juga Kayak ikan hiyo air tawar juga Nah ya kayak gitu Ini kayak ikan hiyo juga Cuman kalau dia gendut Tapi di bagian palanya ini Dia lancip Belah sini ada ikan kakviat Belah sini nih nih Ini ikan kakviat Ini ada ikan koki di bawahnya Ini ikan koki di bawah Ini ada sejenis-jenis koki ya Aku gak tau ini koki apa Ini koki apa ya Gak tau lah Pokoknya ini juga ada koki ini Ini apa ya namanya Aduh lupa guys Nanti aku udah janjian sih Sama orang yang ngejual koki gitu Jadi nanti kita bakal coba kesana Dan kita bakal coba Mempelajari tentang koki-koki ya guys Ini koki juga gendutnya lucu Kalau jenis koki ini tuh beda-beda ya Sumpah Namanya apa sih koki te doang guys Kita gak tau nih tulisannya koki te Kalau Adi sendiri Dari koki ya ini Ini sama bawah sini kan beda tuh jenisnya tuh Ini juga kan beda nih Ini kepalanya dia Lebih ngejerendol gitu Kalau Adi lebih suka yang mana dit Dibanding tiga ini dit Kalau aku lebih suka ini sih guys Ini keliatannya Bicu ya Perutnya gendut ya Wah ini keliatannya Kepalanya yang gendut gitu Ada beberapa orang gendutnya sih Kalau menurut aku sih ngeliatnya ya Ini juga kalau teman-teman liat nih masih ada banyak nih koki-koki itu Ini berarti dulunya kawasan predator Tapi jadi kawasan koki dit Yuk kita liat lagi yuk Oh ini discuss nih Cakep juga sih ini ya Ini cakep tapi aku kurang suka Jujur aja Kurang suka karena memang mungkin Gitu-gitu doang gitu Dia berenangnya juga begitu doang Terusnya ya Pas makan juga Mulutnya kan kecil jadi Cuma nyelomot-nyelomot doang Kurang suka liatnya ya Kita belum dapet ya black ghost yang kita cari Nanti aja kita tanya ke A nya guys Sambil kita liat-liat apa aja yang ada di sini Ini sejenis gapi-gapi Sebelah sini Gapi-gapi yang kayak gitu ya Ini juga ada gapi nih Bagus sih warnanya Cakep guys tuh ya Ada king gapi Bagus-bagus warnanya Ini ada yang hitam doang Pake ini aku gak suka Aku warnanya kayak jelek ya Ini juga ada Tapi ini namanya tuh Sudahar gagap Cagak deng Sudahar cagak Ini ada gapi juga lompat Kayaknya dari sini guys ya Dari sini dia gak nyaman Lompat ke sini Ini kan jenderal Kalau gak salah nih Kan jenderal Mukanya aneh Mukanya gak tau ya Dia kayak agak cabuh begitu Bagian rahang bawahnya Lebih gede Oh ini dit Ini sepertinya dit Ini kayaknya deh Ini black ghost yang kita cari guys Yang tadi di videoin Sepertinya ini Gede ya soalnya ya Bisa gak ya sama kita di ini Kita lihat guys Aduh awas Awas Wah iya ini Sebenernya yang dibilang gede banget Juga enggak ya Cuman ini lumayan lah Segini pun gak akan dimakan Dengan pari ya Oh dia emang Tipenya tuh Kemalu Jadi dia bener-bener kayak Apa ya Kesamping-samping gitu Tapi andai kata gak ada Tempat ngumpet pun Dia ya sebenernya hidup-hidup aja guys Gak masalah Lucu ya Ini kayaknya kita bakal bungkus yang ini Nanti kita bakal bungkus yang ini ya Semoga dia bisa diambil dengan mudah Dan black ghost ini Jenis ikan yang sebenernya tuh Kalo orang bilang Matanya tuh gak bagus lah Soalnya dia pake listrik kayak gitu Jadi ada Apa ya Kayak pake listrik dia keluarin Supaya listrik itu tuh Jadi petunjuk jalan dia gitu loh Bukan lewat mata lah Ini gak tau nih Ikan apa nih Buntur gitu ya Ini Oscar dit Kalo yang kecil-kecil nih dit Ini Oscar nih Kecilnya begini nih Oscar-Oscar begini kecilnya Wow Keren ya guys Kayak gitu ya Ini apa Apa nih Ikan lohan ya ini ya Kecil kecil ya Oh bukan guys Ini nih dit nih Baca deh Ikan Eboj Ikan Eboj Apa sih Tuh pokoknya kayak gitu guys ya Oke berarti yang tadi ya Jadi black ghostnya kita udah dapet Harganya tuh kalo gak salah 105 ribu Kalo bekos yang gede kayak gitu Karena untuk ngedein kayak gitu tuh Dia lumayan lama Nah dia bisa lebih gede lagi 20 cm up dia bisa Bahkan katanya bilang ada yang 30 cm juga Cuman kita Belum pernah nemuin langsung ngeliat ya Paling lewat google gitu guys Kita liat di sebelah sini ya Asik editnya disini ya Maksudnya kalo ikan-ikan beginian mah Ya lengkap sih Banyak guys disini Frontosa juga ada Di sebelah sini Nih frontosa nih Frontosa yang biasanya ikannya gede-gede Tapi ini ada frontosa tapi kecil Ini ada frontosa itu ada Ini ada ikan apa di bawah sini Oh ini ada juga Ini apa namanya Redfin Redfin juga ada guys Tuh ya Keren juga nih ikan redfin Nah ini juga ada loch Loches tuh ada tuh Sejenis loch dulu sama redfin Yang albino ada Yang ini kan biasa-biasa ya Disini mainnya buat aquascape Oke lah Ah disini guys Tapi ikan-ikan yang unik-uniknya Apa lagi ya Kita mau liat lagi Disini Ikan ikan apa aja nih yang unik Nggak tau sih Buntun A Eh black ghostnya yang gitu ya Yang disana ya Ya boleh lah Ambil lah lah Black ghostnya Sekalian diambilin lah Mana sih tadi tuh Satu aja Yang ini yang gede Yang gede Yang paling gede bukan sih ini Ada yang lebih gede nggak black ghostnya Ini ada di bawah sini Dia ngumpet nih Tadi yang aku videoin Yang ini bukan si A Tadi siapa sih yang videoin Aku tuh minta videonya Mana Kayaknya yang gede ini deh Nih ya Ini A Buntun A Ini sama saya diinin A Tuh Alah si anak aja di Tiduran gitu eh Nggak apa-apa kan dia Tuh Sini disini Enggak enggak Tadi mah enggak sih Kayaknya dia mau diambil Jadi pura-pura mati Eh sehat nggak ya Kayak gitu lah Sehat Bagus Gedean mana sih Sama yang itu Ini berapa harganya Kayak gini Tadi itu sebenarnya Divideoin Tapi yang ini gitu ya Aku sambil muter-muter lagi deh Ayah Aku sambil muter-muter lagi deh guys Kalau ada yang lebih gede Yang lebih gede aja Tapi kalau itu yang paling gede Yaudah itu aja Semoga ada yang lebih gede lagi Kita muter-muter lagi ya Apakah gini Disini Ini mah ikan-ikan koki ya Oh ada kura-kura disini guys Tapi kalau kura-kura Bukan prima donanya disini Jadi nggak terlalu banyak Dan nggak terlalu Terlihat 45 ribu Oh berarti iya Itu yang dicet Yaudah ah Dibungkus aja lah Black ghost yang itu Langsung bungkusin Yuk kita sambil lihat lagi ya Yang lainnya Aku cuma pengen ikan black ghost doang Disini tuh guys Sebenarnya nggak ada yang meracuni lagi Apalagi ya Ini disini juga ada ikan koi Ternyata dit Koi nih Bagus sih punya kolam ikan koi ya Tapi kalau kita sih lebar guys Kalau menurut aku ya Kalau ditaruhin ikan koi ya Pasti sama kita ditaruhin Ikan predator ya guys ya Tuh Ini dia ikan koi Kita lihat lagi dit Sebelah sini juga Sama ikan koi Yaudah guys Sebelum kita lihat yang laut-laut Kita bakal lihat Proses penangkapan Si ikan black ghostnya Semoga tidak terlihat di apa-apa ya guys Dan semoga ikan black ghostnya sehat-sehat ya Ih nggak Bentar 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 Disini ternyata ada ikan yang lain Oh ini Toman dit Toman yang biasa tuh Lihat harganya Jauh kan Sama Toman yang kemarin kita beli Haris yang 12 ribu ya guys Nah ini Toman Kalau dia lapar ya Dia kayak gini nih Temannya sendiri Iya Sampai dibelah Tapi dia emang makannya tuh ngebelah Ngeri kan Giginya kan pajam tuh Jadi kayak gini Parah sih Nah ini juga ada palmas LD Cherry Eh bukan deh Ini apa nih palmas apa guys Bukan guys Ansorgi Ansorgi Ih aku baru tau ada palmas ansorgi Kayaknya LD Cherry Keliatannya mirip-mirip Dan ini ada silver albino nih Tapi ukurannya masih kecil kayak gini Lihat silver albino Nah kalau masih kecil dia kayak gitu ukurannya Oke dan ini ada arowana silver biasa Nah guys itu dia ya Wah agak susah liatnya ya Ini apa nih Arowana golden Golden Pinot ini aku pernah punya nih Yang kayak gini nih Golden Pinot beli dulu mah Harganya gak 750 Dulu mah lebih murah Aku beli 400 Apa 500 ya Mati sih tapi Iya kayak gede gitu Udah diambil belum ya semalanya Dimana sih ikannya Karena si alatnya udah main ambil aja Dimana sih ikannya Aku lupa ikannya mana ya Dimana sih ikannya Ini ya Oh ini udah diambil guys Ya sudah terlambat Sudah diambil Yaudah deh kita keluar dulu yuk Kita lihat di luar guys Kita lihat ya Ini ada tempat kayu-kayuan juga Wow ini lumayan sih kayu-kayunya Sebenernya kayu ranting Ini kayak ras mala Ras mala itu ya Ini santigi nih Yang kayak gini-gini Biasanya nih Santigi gini ya Santigi bukan sih Atau kayu apa ya Terus di kolom komentar Bukan deh Kayaknya bukan santigi guys Yuk kita jalan lagi yuk Kita ke arah sini guys Nah disini tempat-tempat laut Nah ini dia nih Ini kayak Ini kayak kayu-kayu apa nih Tuka ada dit disana dit Kayu kayak gini dit Ini kayu apa ya Kayu bakau gitu ya Ini juga disini ada aquascape-aquascapean Kita lihat lagi langsung guys disini ya Oh ini sepertinya banyak ikan yang baru datang guys Wow ikan-ikan laut nih Nah ini tapi full ikan doang Kalau kayak gini ya guys Setelah ada ikan lionfish Ini cakep banget ikan lionfish disini Parah sih Itu lionfish tuh dit Nah itu tuh Nah itu lionfish tuh yang gitu Ini juga ada ikan semacam Ikan Nemo ya Cuma ini ikannya besar banget Ini masih ada kerabat sama Nemo sepertinya Tapi dia Nemonya besar Kalau ini tuh gini dit Konsep aquariumnya Lihat Jadi dia tuh overflow Disini ntar dia keluar sini Ke bawah Jadi disitu ada selang lagi Mesin Nanti naik lagi ke atas Kayaknya mau mesin Kayak filter-filternya ada di bawah sini Lihat lagi ya Ini juga ada Nemo-Nanemo Disini maksudnya ada terumbu karang-terumbu karang Ada donat nih Ini donat-donatan Tapi kalau disini emang Kayaknya kalau ke air laut Tidak terlalu fokus ya Soalnya disini agak terbengkalai Kalau kita lihat Kalau air lautnya Tapi kalau yang air-air tawar Cukup oke ya Malah bagus guys Fokus sih ini juga Ya ada beberapa yang bagus lah Bisa kita bungkus juga Tapi kayaknya sekarang Kita gak akan cari tentang laut-laut dulu ya Kita pilih lihat-lihat aja Kita lihat lagi yuk Sini yuk Oh ini dari sekian banyak Aquarium Kataku kalau air laut Paling mending yang ini Paling mending Walaupun ya biasa aja Tapi paling mending yang ini Nah ini ada terumbu-terumbunya Terumbu karangnya Dan seperti itu Nah ini ada anemon nih Tapi anemon ini Kalau gak salah anemon yang Pernah diceritain Yang dia tuh bisa gerak-gerak nih Ini bisa gerak-gerak guys Jadi di kaca dia gerak-gerak tuh Nah ini Kayak gimbal gitu ya Waktu gue apa? Kayak keriting gitu ya? Oh tuh tuh dia ada yang mau kesedot Dih tuh di sebelah sana tuh Tuh di deket kesedotannya Tunggu temen-temen perhatikan Nah sebelah sana Entahlah ya Ini dari atas sini Dih kelihatan Dih Tuh dari atas Kelihatan Nah ini Itu ada yang kayak udah mau kesedot ya Nah itu kayaknya guys Jadi dulu pernah ada Kasus kesedot Terus abis kesedot Kena mesin Terusnya hancur Kan dia kan bisa ada racunnya ya Racunnya langsung mengkontaminasi semuanya Dan pada Meminggui semuanya guys Kita lihat lagi Ini udah Balik lagi Ini udah keluar lagi Wih Dih Ini kreatif gak sih? Kita meja tamu Tapi kayak gini meja tamunya Keren gak sih? Ada akwarium Keren kalo misalnya Keurus deh Tapi kalo misalnya jelek Mah gak keren Ini diisi ikan koki juga bagus ya Ikan koki, ikan koi itu bagus Sukses Wah inovatif sih Keren sih ini ya Keren, keren, keren Kita bongkar meja di rumah Kita ganti jadi kayak gini guys Tapi nanti Kita donerin ke omah-omah Udah selesai sih Yaudah udah selesai guys Kayak gitu Kita ambil aja dulu black house-nya Nanti kita lihat kira-kira black house-nya Kayak gimana guys Oke Guys kita udah beli Ini cuma 100 ribu Nih kita lihat ya Tuh 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 Tidur Tidur Nyebelin Ngantuk Masih tih Soalnya dia kayaknya Butuh adaptasi lagi kali guys Aku belum mempelajari lebih lanjut Tentang black house ini Tapi sepertinya dia adalah Ikan yang cukup keren juga Oh iya kita juga cari Coba makanan disini Siapa tau ada ya Impun kayak gitu-gitu kali ya Sama cacing kayak ya Kita coba tanya buat makanan dia Dan oke Kalo misalnya udah semuanya Kita langsung aja otw pulang dah Kita otw pulang Kita lihat kira-kira dia di rumah Bakal kayak gimana Apakah dia tetap tiduran seperti ini Atau dia bakal bangun Oke Oke guys Sekarang aku udah sampe rumah Kita gak usah lama-lama lagi Langsung aja Buka si black ghostnya guys Karena ini udah kita aklimasi ya guys Ini udah dari tadi Udah sekitar 15 menitan lebih Sepertinya Kita langsung aja buka ya guys Tidur usah lama-lama Kita buka langsung sobek aja guys Disini ya Sebenernya lampunya pengen kita upgrade sih Ngomong lampu yang ini Kedepannya emang Semoga dia bisa jadi tank-metang baik ya Nih bisa liat di bawah deh Satu Dua Tiga Oke pas lah ya Ukurannya oke lah ya Segitu mah Ini dia ukurannya 15 sentian kali ya 12 sampai 15 sentian guys Kurang lebih ya Dan dia warna hitam Jadi mungkin di kamera juga Agak susah ya Yang ngeliatnya ya Susah ngeliatnya guys Karena dia warna hitam Kita langsung aja kasih makan ini juga Ini ada cere-cere Atau impun Atau apapun itulah Temen-temen nyebutnya ya Dan ikan ini Wish Dimakan Dia mau makan Apalagi gimana tuh Si Pike Kayak mau makan Tapi gak mau makan Kita fokus ke Si black ghostnya aja deh tuh Dia pasti mencari sudut-sudut guys Karena emang black ghost ini tuh Terkenal akan Pemalunya gitu loh Jadi karena dia pemalu Dia langsung ke sudut-sudut Nah black ghost ini Nama latinnya adalah Aperonotus albifrons guys Berasal dari sungai Amazon ya guys ya Jadi emang di daerah Amerika-amerika gitu lah Di Brazil-Brazil gitu guys Sungai Amazon Emang sungai Amazon tuh Kadang ikannya aneh-aneh ya guys ya Kadang bener-bener ganas Kadang bener-bener aneh gitu Ini di kamera keliatan gak sih Kurang sih Susah ngeliatnya guys Kayaknya Memang backgroundnya hitam Soalnya sih ya Salah Kira-kira guys ya Backgroundnya hitam Dianya hitam Kecuali kalau ke bawah kali Kalau ke bawah dia Lumayan keliatan Tapi emang dia Diamnya di pojokan sih Diz Kelihatan gak sih Diz Parah sih guys Di kamera kayak gelap doang ya Oke kita bahas lagi aja Dia itu sebutannya Ikan hantu hitam ya Atau black ghost ya guys ya Dan dia juga sering disebut Dengan nama si penari balet Aneh ya namanya ya Karena dia kayak nari-nari balet gitu Katanya Terus dia juga banyak yang disebut Si bulu ayam guys Aku bingung kenapa disebut bulu ayam Atau mungkin kayak bulu ayam Tapi ayam cuman nih kali ya Yang mana hitam ya Ayam cuman nih kayaknya Kayaknya warna hitam ya Nah dia juga Selain itu Pergerakannya tuh Unik banget Aneh Black ghost itu tuh Kayak ikan berida sebenernya guys Dia mirip-mirip Atau sebutannya tuh Knife fish ya Knife guys Knife Jadi ikan pisau Karena emang dia tuh Tipis banget Dan seakan-akan Kayak tajam gitu loh guys Kayak knife gitu Walaupun dia kayak kaki Gerak-gerak gitu ya Aneh lah pokoknya ini si Pike aja ya Kalau misalnya temen-temen liat nih Si Pike yang ini nih Nah dia Nah yang itu Dia aja Kerasa kebingungan gitu Dari-tari ngeliatin aja Dia aja merhatiin aja Ini ikan apa gitu kan Apaan tuh Cuman sepertinya Memang ikan ini bisa Ditaruh disini Dan cukup cocok guys Tuh Dia lagi bergerak-gerak lagi Mukanya tuh aneh banget sih Kalau temen-temen terhatikan ya Mukanya kayak Apa ya Nggak kayak ikan deh Tempanya tuh Aneh lah pokoknya Mukanya juga Kayak ikan yang semestinya ikan guys Jarang ikan ada kayak gitu mukanya ya Terus ada beberapa fakta Menarik juga ya guys ya Tentang si black ghost ini Nah yang pertama Nah si black ghost ini Dia tuh mampu menghasilkan Energi listrik Seperti yang tadi aku udah Omongin gitu ya guys ya Jadi Dalam kelompok hewan air itu tuh Ada beberapa hewan yang Punya Bisa ngeluarin energi listrik Blut listrik gitu kan Tapi biasanya tuh beda-beda guys Kayak blut listrik itu Gunanya Listriknya biasanya buat Mengintimidasi juga Buat nyerang atau gimana Nah kalau dia tuh Beda Dia tuh sebagai alat Komunikasi Dan kayak alat Untuk mengetahui Ini ada apa sih Ada mangsa atau Kayak gimana gitu guys Jadi bukan buat Melindungi diri Kalau misalnya dia ya guys ya Terus si Black ghost ini juga Bagian ekornya Ini tuh sering digunakan Untuk alat navigasi guys Navigasi tuh kayak Apa ya Penunjuk arahnya lah Jadi bukan di matanya Tapi malah di bagian ekornya itu Dia bisa jadi Alat buat navigasi gitu guys Terus kalau misalnya Temen-temen liat juga Dia tuh bentuknya kan Tipis ya Dan dia tuh Punya sedikit corak Putih di bagian hidungnya Kalau temen-temen perhatikan Jadi hidungnya tuh Ada sedikit putih-putih gitu Corak Bukan di hidung sih Tapi di atas hidungnya gitu guys Nah tuh kan Jadi di atasnya itu tuh Ada garis seret putih Nah itu juga Ciri-cirinya black ghost ya Habitat aslinya kan tadi Di Amazon Dan di Amazon sendiri Dia tuh ada yang Pernah bilang guys Mencapai 50 cm Gila 50 cm Gede banget sih Segede arowana itu kayak gitu Arowana itu ya Nah kayaknya segede arowana itu sih Tapi lebih gede lagi kalinya ya 50 cm mah Gede pisan sih guys Arowana nya gak sampai 50 deh kayaknya Nah ini bisa lebih gede lagi Dibanding arowana yang gitu ya guys ya Dan ikan ini tuh Mudah banget beradaptasi Jadi kenapa sering dipelihara Karena mudahnya dia beradaptasi ya guys ya Mau disatuin sama ikan apapun itu Juga dia aman-aman aja Asal yang ikan yang predator Yang bisa memangsa dia ya Dia tuh karakternya juga Cukup baik ya guys ya Cuman setahu aku Kalau black ghost sama black ghost lagi Berantem Tapi kalau misalnya sama ikan lain Dia gak berantem Soalnya aku pernah lihat Black ghost berantem sama black ghost guys Jadi kayak mangep-mangepan kayak gitu Tapi kalau sama ikan lain enggak Bahkan dia tuh bisa Digabungin sama diskas Digabungin sama gapi-gapi Atau digabungin sama Ikan angle fish Man fish gitu-gitu juga bisa guys Cuman dia makanannya emang Biasanya udang-udangan yang kecil Makan Ini nih ikan-ikan Cerai kayak gini juga Kalau misalnya dia Muat ke mulutnya makan Ih cakep ya ini cerainya ya Ih cerainya ini cakep guys Yang itu tuh Nah itu cakep sendiri tuh cerainya Gak ngerti dah Itu juga makan Dan dia juga punya umur yang panjang Nah ini dia guys ya Kalau misalnya kita bener-bener Bisa ngerawatnya Itu tuh umurnya bisa panjang banget Bahkan bisa sampai 15 tahun katanya Gila sih 15 tahun bayangin guys Ikan kayak gini 15 tahun tuh Gila sih panjang umur banget guys Nah semoga si black ghost ini Bisa panjang umur disini ya guys ya Nah by the way kan Kemarin kita beli dolphin Dolpinnya itu kesalahan kita sih Itu pada mati semua guys Kenapa tau gak Gara-gara Kita kan kasih kayu Terusnya kayunya tuh keluar tanin Kayaknya taninnya tuh Terlalu banyak Mabok tanin kayaknya dia guys Makanya ini aquarium yang buat dolphin Sebenernya sama kita tuh udah dipindahin Yang ini ya dia Yang ini nih Yang toman Yang toman santig ini Dulunya nih Aquarine blopin Makanya kita udah gak pake Kayu-kayu plasma gitu-gitu lagi Karena emang taninnya berbahaya Kecuali kayu gini kali ya Kalau kayu santigi Keliatannya dia taninnya tuh Gak terlalu ngebum banget Jadi ikan juga aman guys Untuk misalnya si kayu santigi ini Oke jadi biarin aja ya Kita liat aja dulu dia Gimana perkembangannya kayak gini Nanti malem aku bakal coba buat videonya lagi Kita liat guys Karena dia aktifnya di malam hari Sebenernya ya Kita liat Apa perbedaan dia Pas di siang hari kayak gini Sama di malem Apakah kira-kira malem dia Bakal lebih aktif lagi Atau mungkin malem dia Sebenernya sama aja Gak ada perubahan ya guys Jadi kita langsung aja liat Kalau udah malem guys Oke Oke jadi disini Udah malem-malem guys Dan ini kondisinya Sekarang ya guys Tuh si Black God Masih di pojokan Dia makin nyaman Kayaknya sama dunia perpojokan ya Kita bakal coba buat ganggu Supaya dia pergi dari situ Eh dia makan apa tuh Eh dia makan gak enggak ya Oh enggak guys Gak makan apa Nih kita ada cacing juga disini Kita bakal coba buat Kasih cacing guys Biar bisa dimakan juga ya Sama yang lain Bisa dimakan impun Cacing tuh kan Udah dimakanin karena mau impun kan Bisa dimakan impun Bisa dimakan pari Sebenernya guys cacing ini ya Ini jenisnya cacing rambut Temen-temen mungkin beberapa Ada yang kurang suka ya Ngeliatnya Si ikan pari juga bisa makan ini Sebenernya Odo Paik juga gak tau deh ya Bisa atau enggak Yang pasti Si Black God sih Katanya pas aku cari-cari Biasanya dikasih makannya cacing Jadi mungkin sesekali Kasih cacing guys Eh Ngubur diri ya Dia bisa ngubur diri tuh guys Si ini ya Si ikan pari bisa nguburin diri Ntar aku mau cocok si Black Ghost deh Biar gak disana terus Usah banget kita membahas dia Hei Anda jangan disini terus loh Awas-awas Aku mau liat dia bergerak gitu loh guys Susah disorotnya kamu kalau disitu terus Eh Kebalik ya dia Dia tuh emang bisa tiduran gitu sih Aneh banget guys Hei Emang kebalik gitu Jadi emang dia tuh Berenangnya aneh Dia gak berenangnya gak biasa Tuh Nah Nah nih guys ya Nah ini dia nih Paling jelas nih Aduh susah banget Susah guys Bener-bener dia ya Ayo sini Guys kasih nama si Black Ghost ini siapa Pokoknya walaupun dia namanya Black Ghost ya Hantu Hantu hitam Tapi sumpah muka dia memang udah gak kayak hantu-hantu banget Lucu sih guys Tapi emang semakin besar dia mukanya aneh sih Semakin serem sih emang Kayak predator-predator gimana gitu Sumpah ya ini Tuh Dia sampai seperti itu Aku pengen dia Oh guys Oh udah susah ya Kayak gitu lah guys ya Kondisinya pokoknya ya Dan si cacing-cacing ini Temen-temen juga harus selalu perhatikan ya Kalau pakai cacing kayak gini Kalau misalnya dia udah mati Cacingnya tuh nanti bakal gak gerak-gerak guys Berarti dia udah ngebusuk Kalau dia udah ngebusuk Itu jangan didiemin terus Kalau didiemin terus Bisa berbahaya guys Sepertinya kita Harusnya beli Black Ghost yang albino sih Temen-temen gak tau ya Aku gak pernah lihat guys Black Ghost albino itu yang kayak gimana Temen-temen apakah pernah punya Atau pernah melihat ya Black Ghost albino itu kayak gimana Bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya Ini kalau kita udah lihat-lihat Ini udah bagus Kesini juga udah oke Kira-kira Mau ditaruh ikan apa lagi guys disini Temen-temen langsung aja tulis di kolom komentar ya Karena Ikan yang paling cocok buat taruh disini Dan temen-temen tulis Dan aku suka Nanti bakal langsung aku kabulin guys Sip Oke lah Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video aku kali ini Semoga temen-temen suka Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian Sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys